Intro Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia Haritadu Sudibyo menyambut kedatangan tim nasional futsal putra Indonesia yang berhasil berebut pedali perak DC Games ke-31 Vietnam. Toreha tersebut berpakaian prestasi tertinggi yang pernah diraih tim merah putih dicabok olahraga futsal dalam ajang multi-event antar negara-negara Asia Tenggara. Tim nasional futsal Indonesia berhasil meraih medali perak dari ajang SEA Games 2021 di Vietnam. Perolehan tersebut didapat setelah mengoleksi 8 poin dengan hasil 2 kali menang dan 2 kali imbang dari 4 pertandingan. Squad Garuda menang telak saat melawan Myanmar 6-0 dan Malaysia 2-0 serta hasil imbang saat bertemu Vietnam dan Thailand 1-1. Ya, jadi yang pertama selamat kepada tim nasional adik-adik kita, luar biasa. Ini adalah prestasi mereka yang terbaik, ya DC Games memperoleh medali perak ya nomor 2 dan dari total Indonesia kan ranking 3, 1 Vietnam, 2 Thailand, 3 Indonesia. Jadi mereka di atas rata-rata. Kemenangan dan hasil bagus ini tentu dipersembahkan untuk bangsa Indonesia dan sekaligus menjadi bukti bahwa tim nasional futsal Indonesia bisa mengukir prestasi. Yes, our performance in the SEA Games, the team very good. Before the first tournament, I think a little problem, but the next tournament we will very better, we be better and the positive thing in this tournament we didn't lose. This is the very important for our team. Pengalamannya, Alhamdulillah, kita bisa mendapatkan medali perak. Walaupun itu sebenarnya target kita emas, tapi saya pribadi dan teman-teman, saya bersyukur. Sebagai rasa ucapan syukur terhadap prestasi DC Games Vietnam, MNC Group melalui MNC Peduli memberikan bonus sebesar 200 juta rupiah kepada tim nasional futsal Indonesia. Selepas SEA Games, tim nasional futsal Indonesia akan mengincar gelar juara pada kompetisi AFC 2022 mendatang. Tim Liputan AI News melaporkan.